Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di ESA Channel Hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman Tentang Cara memilih Kelapa muda yang pas Ya oke teman-teman Baiklah kebetulan disini di rumah orang tua saya Ini ada pohon kelapa muda Dan buahnya cukup Banyak Nah jadi disini saya ingin coba Memberikan sedikit pengalaman kepada teman-teman Gimana caranya untuk memilih kelapa muda Yang pas Yang siap untuk dimakan Nah karena memang kalau di pohon itu Biasanya kelapanya banyak sekali ya teman-teman Seperti gini, jadi kita kalau tidak tahu Triknya mungkin kita udah capek-capek Naik ternyata Pohon atau buah yang kita ambil Ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan Nah untuk itu kita harus tahu Seperti apakah cirinya Kelapa muda yang Pas untuk dimakan Nah disini saya akan memperlihatkan ya Tekniknya mudah sekali teman-teman Nah di atas itu ada kelapa-kelapa yang masih ukurannya kecil Dan di bawahnya itu ada ukuran-ukuran yang Tentu saja udah besar ya teman-teman Dan yang kecil yang di atas itu Tentu saja tidak bisa kita petik Dan tentu saja belum ada isinya ya teman-teman Dan yang bisa kita petik ya tentu saja yang di bawah ini Nah yang di bawah ini ternyata macam-macam ukurannya Nah kita bingung ini yang mana ini Nah untuk memilih kelapa yang pas teman-teman Kita bisa melihat yang di atasnya ya Bukan melihat yang di bawahnya Tapi kita lihat yang di atasnya Nah biasanya kelapa muda yang pas itu Mempunyai buah yang di atas Itu berukuran segini Sekepal orang dewasa lah kira-kira Nah kelapa yang ini di atasnya itu Di bawah ini sedikit Nah ini biasanya kalau di bawah ukuran Apa namanya Kepalan tangan orang dewasa Biasanya dia mempunyai daging Kalau orang sudah bilang namanya adalah lumeho teman-teman Jadi gimana dagingnya itu masih Apa namanya masih lembek Leho itu ingus gitu ya Jadi masih lembek berwarna putih Nah kalau menurut saya ini yang paling enak Nah tapi buat para pedagang mungkin yang Kalau yang lumeho ini belum ada dagingnya ya Jadi perlu yang lebih banyak dagingnya Nah untuk itu kita cari yang lebih besar sedikit dari yang barusan Nah itu dia sebelah sana Di sebelah sana ada yang lebih besar sedikit Nah kalau yang ini dia terlalu besar ya teman-teman Nah kalau yang ini terlalu besar Yang itu pas banget tuh Jadi di bawah itu Di bawah kelapa yang kecil itu Itu merupakan Itu kayaknya pas deh segede gini Itu merupakan apa namanya Buah kelapa muda yang pas Yang ada dagingnya tapi masih lembut Ya jadi sekarang kita Saya akan coba manjat dan kita buktikan sama-sama ya teman-teman Ya baik teman-teman sekarang saya sedang ada di bawah Ini kelapa yang tadi saya maksud Yang sebelah sini tadi Ini atasnya itu Mempunyai ukuran di bawah kepalan Tangan dewasa Tangan yang sebelah sana Itu di atasnya Itu tuh itu atasnya itu Pas banget seukuran kepalan tangan dewasa Jadi sekarang saya mau petik Satu yang ini Satu yang itu Ya Oke baik teman-teman Nah sekarang di depan saya sudah ada Dua kelapa yang sudah saya petik barusan Jadi sekarang saya akan coba buka Saya akan buka dulu kelapa kecil ini Yaitu kelapa yang tadi Atasnya itu lebih kecil daripada Kepalan tangan orang dewasa Oke ini teman-teman Coba lebih dekat lagi Nah ini kelapa yang tadi Yang ukuran di atasnya itu lebih kecil Daripada tangan orang dewasa Ini Kalau disini namanya Ini adalah lumeho teman-teman Dimana rasa kelapa seperti ini Itu merupakan rasa yang paling enak Kalau disini ya Tapi kalau untuk dijual Ini tentu saja Dagingnya masih sedikit Jadi untuk dijual itu Lebih rekomendasi Yang di atasnya itu Sebesar kepalan tangan dewasa Sekarang saya akan buka Kelapa yang sebesar kepalan tangan dewasa Kita coba bandingkan Ini yang tadi Yang di atasnya Lebih kecil daripada kepalan tangan dewasa Dan ini yang Segede kepalan tangan dewasa Oke Ya Segitu saja teman-teman Saya akan minum dulu Ini kelapanya Buat teman-teman Silahkan terus Tonton video saya di S.A. Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati